Kita ke sorotan lainnya, sodara tersangka kasus dugaan jual beli narkoba, Irjen Teddy Minahasa menunjuk Hotman Paris Hutapea sebagai pengacaranya. Teddy sebelumnya membantah terlibat penjualan narkoba jenis sabu. Hotman Paris mengaku sudah mengenal Irjen Teddy dan siap membantunya. Namun ia belum berbicara soal langkah awal yang dilakukan untuk membela Irjen Teddy Minahasa. Hotman juga menjelaskan bahwa Irjen Teddy memberitahkan semua barang bukti ditarik ke Padang untuk dipakai sebagai operasi berikutnya. Namun ternyata ada sejumlah barang bukti yang telah terjual. 24 September, kapolresnya itu Dody mengakui bahwa ada perintah dari Pak Teddy agar semua barang bukti ditarik yang semula direncanakan untuk sebagai umpan agar semua ditarik. Tapi kalau tiba-tiba sudah ada yang terjual, katanya sudah ada yang terjual 1 kg. Bahkan yang lebih anehnya lagi, beberapa saat kemudian ada 2 kg sudah ada di Linda. Padahal tanggal 24 September jelas-jelas itu di BAP dan itu diakui oleh Dody bahwa memang tanggal 28 September kapolresnya itu Dody kan Teddy Minahasa memberitahkan agar itu barang bukti ditarik semua. Karena memang T maunya pemancingannya itu di wilayah Padang. Tapi kok ke bawah ke wilayah luar Padang? Itu kira-kira intinya. Sementara itu kuasa hukum ex-kapolres Bukit Tinggi, AKBP Dody Prawiran Negara, Adriel Viari saat ditemui di kantor lembaga perlindungan saksi dan korban mengatakan perintah penarikan barang bukti karena tidak ada kesepakatan soal harga penjualan sabu. 2 kg yang ditemukan di rumah Dody itu ketika Pak TN memerintahkan Pak Dody untuk mengambil semua, mengambil kembali. Jadi kan pada saat itu nilai penjualannya kan 300 juta. Nah 300 juta itu tidak sepakat, intinya mereka tidak sepakat. Kok wanprestasi Ani Linda bilang awal 400, kok jadi 300? Nah karena dia tidak sepakat, dia suruh menarik barang itu semua. Nah akhirnya ditarik lagi oleh Dodi atas perintah PTM. Barulah ditaruh di rumah Dodi, makanya ditemukan barang bukti tersebut. Kuasa Hukum AKBP Dodi Prawiran Negara berencana mengajukan permohonan kliennya sebagai penguak fakta atau justis kolaborator. Permohonan juga akan diajukan bagi Linda Pujastuti dan Samso Marif. Bagai perlindungan saksi dan korban akan mempertimbangkan permohonan tersebut. Melalui kuasa hukumnya, Teddy Minahasa sudah membantah bahwa dirinya menjual barang bukti narkoba dan menerima keuntungan. Teddy hanya berniat menjebak Linda Pujastuti, yakni pembeli, yang juga telah diamankan sebagai tersangka. Meski demikian, skenario menjebak Linda versi Teddy Minahasa ditampik oleh kuasa hukum Linda dan AKBP Dodi Prawiran Negara. Pada saat Pak Teddy Minahasa mengenalkan Ibu Linda kepada Pak Dodi, itu Pak Dodi bukan lagi menjadi Kapolres Bukit Tinggi. Itu TR-nya baru keluar. Dia sudah menjadi anggota logistik, logistik Polda Sumatera Barat. Nah, dia suruh mengungkap dan menangkap Linda, yang sementara itu bagian narkoba. Kenapa Pak Teddy tidak menyuruh saja diri narkoba Polda Sumbar? Kenapa harus Pak Dodi? Yang notabene dia adalah anggota logistik Polda Sumbar. Apa masuk logika? Apa masuk logika seorang anggota logistik disuruh mengungkap narkoba dengan menjebak Linda, klien saya juga. Salah satu tersangka, yakni AKBP Dodi Prawiran Negara kini ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Ayah Dodi tidak percaya bahwa putranya ikut terseret dalam kasus narkoba atasannya Teddy Minahasa. Hal ini diutarakan Ayah Dodi saat berusaha menjenguk putranya di rutan pada Sabtu lalu. Dia bertanggung jawab kepada keluarga. Dia menghormati saya sebagai orang tuanya. Karena agamanya juga kuat, dia. Karena kuat didikannya, ibunya. Saya bilang dia tidak seperti itu. Waktu dia menangani kasus besar, motor besar mungkin tahu ya. Waktu dia menangani kasus besar di Bukit Tinggi, dia mau dikasih uang 10 miliar, ditolak sama dia. Dan saya yakin kalau dia itu tidak dari hatinya untuk melakukan ini, saya yakin dia dapat tekanan dari pimpinannya. Sementara itu, Yerjen Teddy Minahasa mulai Senin malam ditahan di rutan Polda Metro setelah sebelumnya masuk ke tempat khusus atau Patsus. Pemindahan ini untuk mempermudah proses penyelidikan tindak pidananya di Polda Metro Jaya. Terima kasih telah menonton!